Hai maija menghela nafas lagi dan selalu saja desa itu kian gelisah dari yang sudah-sudah kini kekhawatirannya sudah menumpuk dan mulai terasa menyesakkan dadanya dengan bongkahan rasa sedih dia mendongak ke langit dan mengeluhkan betapa cepatnya waktu berlalu hari telah jatuh senyap ketika dia menatap kembali ke ujung jalan dengan hati bertanya dan penuh harap ketir dia sadari bahwa yang dia peroleh tak lebih dari kesunyian yang sama jalan yang lengang dan sudut-sudut yang ditanaki kelam perasaannya pun kembali dihantam kekecewaan yang menyakitkan anak-anaknya tak akan datang lagi kali ini ah mungkin mereka akan datang besok atau besoknya lagi bukankah langit telah kelam dan malam selalu mengingatkan orang akan lelahnya hari-hari barangkali anak-anaknya telah terlalu capek bekerja dan mengurus suami atau istri atau anak-anak mereka hingga lupa kalau ibunya sudah menunggu di sini sejak pagi tadi setiap hari menyadari bahwa anak-anaknya batal lagi menyemputnya hari ini meskipun pilu maija masih belum melepas harapan saat bersandar pada salah satu tiang lampu di tepi jalan maija melorotkan tubuh kemudian terduduk lemah di trotoar penuh debu tatapannya berenang ke dalam kabut malam menenggelamkan pikirannya ke dasar kenangan beberapa waktu silam maija tersenyum ketika layar-layar masa lalu di benaknya mewujudkan harapannya untuk kembali pulang berkumpul penuh tawa dan dilimpahi air mata sukacita namun secepat datangnya kenangan itu pun berakhir dengan peri yang menyerang tiba-tiba dirinya sekarang berada di sini dalam penantian ibu ditinggal di sini dulu ya kata dari salah seorang anak perempuan maija pada senja kelabu waktu itu nanti kami kesini lagi ya bu setelah siska dijemput dari sekolahnya dulu maija hanya mengangguk setuju dan sepenuhnya yakin anaknya akan kembali menjemputnya betapa kenangan itu masih tertore jelas dalam benaknya dan ketika dirinya turun dari mobil mewah anaknya saat itulah perasaan tak menyenangkan menyergapnya pahit maija sadari mobil itu tak pernah kembali dan maija sejak saat itu selalu saja menunggu di tempat yang sama kalau-kalau melihat moncong mobil itu muncul dari ujung jalan kemudian menyemputnya sesuai keharapan namun segera dia sadari dia hanya berputih mata pada langit yang kelabu ada penyesalan mendalam di hati maija saat kilasan-kilasan bayangan silam itu bermunculan terlalu lama dirinya ada di dunia ini dan kebosanan akan hidup sepertinya sudah sedemikian mencakar-cakar jiwanya menghirup udara yang sama dan menyaksikan zaman yang melesat meninggalkannya selama lebih dari tiga perempat abad telah menyadarkan akan dirinya yang membebani namun anak-anaknya dibesarkannya dengan penuh cinta dan pengorbanan yang tak lekang oleh terik hari ternyata kini membalas semua yang telah dilimpahkannya dengan cara paling menyakitkan bukan dengan cara ini dia ingin menghabiskan sisa umurnya bulir-bulir air mata yang sekeras mungkin di bendungnya ternyata tumpah juga bersamaan menyelesaknya perasaan getir menyayat walau tak mau diakuinya fakta bahwa dirinya telah dicampakan begitu saja saat usia menjelang senya bahkan dengan tubuh yang kini telah tak berdaya semakin menderahnya meskipun demikian maija tak akan pernah tak memaafkan cintanya tak akan pernah berkurang pada mereka pada anak-anaknya yang tercinta meskipun mereka telah sepakat bahkan sejak jauh-jauh hari tak ingin direpotkan oleh wanita setua dirinya maija meraih bungkusan plastik kumal penuh sama barang rongsokan di dekatnya yang dia beroleh selama hidup di jalan yang dia pikir bisa sedikit membantunya untuk bertahan hidup dan dengan tangan gemetar entah karena kedinginan atau mungkin karena lapar dia menggorek-goreknya dengan penuh harap kalau-kalau menemukan sesuatu yang bisa mengganjal perutnya yang selalu lapar kemudian malam semakin larut dan dingin jalanan pun mulai diselimuti kesunyian pekan hanya satu atau dua wanita berpakaian minim saja sesekali muncul dari kegelapan lalu kemudian berkeliaran di pinggir jalan remang-remang tersiram cahaya pucat lampu jalan dengan asap rokok mengebul-ngebul ketika sebuah mobil sedan meluncur dari kejauhan dan berhenti berdeci tepat di depan mereka dengan cepat dan penuh hasrat mereka masuk ke dalam mobil kemudian melaju bersama angin malam menuju negeri liar kemudian seorang wanita lagi muncul belakangan dari arah kegelapan yang sama sambil memandangi ekor sedan yang telah melesat pergi dengan wajah tampak seram meski telah ditutup bedak tebal dan lipstick sewarna merah darah batang rokok bermain geni disela-sela jemarinya dan ketika dia menghirupnya dalam-dalam pipinya jadi luar biasa cekum nyaris menghapus setengah kecantikannya yang memudar tercalar usia yang memasuki paru bayah ketidakpuasanya terhadap tubuhnya yang menuah dampak jelas dari raut mukanya yang masang tapi dengan cepat berganti dengan wajah yang mengabut sedih tersabut corona kekalahan sementara maija yang tertuduk diam di seberang jalan sambil mengunyah remahan roti yang baru ditemukannya dari balik paling bawah bungkusannya menyaksikan wanita itu dengan perasaan sama sedihnya wanita itu menghampiri maija dan tampak enggan akan memulai pembicaraan di tengah malam yang sunyi itu namun jelas ada keinginan kuat di hatinya untuk menumpahkan paling tidak sedikit dari rasa kecewa akan kekalahannya maija menyambutnya dengan tersenyum jelas senang dengan kehadiran wanita itu berharap bisa bercakap-cakap atau barangkali bisa menghiburnya maka dengan begitu maija bisa melewati malam ini dengan seorang teman ngobrol dan merasa tidak terlalu tersiksa menghabiskan malamnya dalam kesunyian yang sama membosankannya dengan malam-malam yang lalu sudah berapa lama mak di jalan tanya wanita itu agak ketus tak peduli seraya terus menghisap rokoknya dalam-dalam menghembuskan ke langit malam dengan perasaan hampa sementara tubuhnya bersandar pada tiang listrik yang tak berapa jauh dari mak ija memamerkan di luar kesadarannya tubuh kurisnya yang melengkung dan nyaris tak tertutup mak tak ingat lagi nak jawab mak ija terlihat sedih dan menghentikan sejenak kunyahannya tapi menurut mak itu sudah lama sekali apa mak gak punya keluarga anak-anak begitu tanya wanita itu lagi kali ini dengan nada sedikit peduli mak kan gak gila kenapa ada di jalan seorang diri pula mak ija tak menjawab hening mengisi jeda percakapan mereka beberapa saat lamanya sementara angin malam bertiup semakin dingin yang memudahkan siapa saja menenggelamkan diri pada kenangan paling menyakitkan di sepanjang hidupnya wanita itu terus menghisap rokoknya hingga isapan terakhir tanpa mengalihkan matanya dari langit malam yang meski berkabut masih tanpa bertabur bintang barangkali baik mak ija ataupun wanita itu sibuk menepis kesedihan masing-masing dalam bayangan masa lalu mereka yang muncul begitu saja dan tak diinginkan maafkan jika mak lancang kata mak ija kemudian mengapa memilih hidup seperti ini nak wanita itu membuang rokoknya dengan kasar seraya tersenyum mencipir setiap orang punya cara berbeda untuk hidup bukan begitu mak aku barangkali dengan cara seperti ini harus mencari makan dan dengan uang ini aku sedikit berbakti pada ibuku yang telah rentah di rumah apa menurut mak jalan hidupku ini hina dan terkutuk mak ija tak menjawab ada getar haru di dadanya dia memandangi wanita itu lekat-lekat seolah untuk berusaha mencari sisi yang paling mulia dari kepribadiannya kemudian memandang kekejauhan langit malam dengan pilu dan akhirnya berkata mak tak yakin mana yang lebih hina antara dirimu dan anak-anak mak wanita itu menoleh dengan wajah yang digelayuti kebingungan tercabik antara perasaan tersanjung dan terhina maksud mak lama sekali mak ija baru menjawab setelah beberapa bulir air mata merembes di kedua belak pipinya yang cekung dan keriput kemudian dengan terisak mak ija berkata liri barangkali mereka kini sedang nyenyak terlelap di kasur mewah mereka setelah menidurkan anak-anaknya dan tak pernah berfikir atau membuang sejauh mungkin pikiran bahwa ibunya yang telah rentah kini terlunta-lunta di jalan semoga semoga anak-anak mak membusuk di neraka dengus wanita itu penuh benci diikuti semburan ludah ke asfal namun ketika melihat mak ija menangis wanita itu pun ikut rapuh lalu menunduk dalam hening seraya memandang kosong ke asfal yang menguning tersiram cahaya pucat lampu jalan dengan perasaan tercapai tapi entah mengapa mak tak pernah ingin membenci mereka kata mak ija gemetar mak selalu cinta mereka dan akan memaafkannya sampai kapanpun pangis mak ija pecah lagi air mata berkejaran di pipinya yang kempot mak ija terisak semakin dalam tubuhnya pun berguncang hebat meski demikian walau tertahdi dia tetap saja selalu mengeja suatu lafaz terus menerus dan berulang-ulang bahwa sampai kapanpun dirinya akan tetap mencintai anak-anaknya barangkali mereka akan lebih nyaman hidup tanpa mak di dekat mereka mak ija meneruskan dengan masih terisak tapi itu jahat mak tukas wanita itu tak sabar itu dosa besar menelantarkan ibu dan ayah yang telah tua pasti akan mendapatkan kehidupan terkutuk dan ter merasa malu dengan kata-katanya sendiri wanita itu berhenti begitu saja tahu apa dirinya soal kehidupan terkutuk dan penuh dosa mungkin dosa-dosanya tak lebih sedikit dari apa yang telah dilakukan anak-anak mak ija namun ada pembelaan terpendam di kedalaman jiwanya paling tidak dia tidak menelantarkan ibu kandungnya sendiri di jalanan seorang diri namun demikian dia tetap tak merasa lebih baik dan mulia itulah mengapa mak akan selalu memaafkannya kata mak ija akhirnya seolah memberikan jawaban untuk semua pertanyaan akan luasnya cinta seorang ibu pada anak-anaknya wanita itu lalu menatap mak ija sesaat kemudian mulai menyadari dalam hati betapa besar cinta seorang ibu hingga sanggup memaafkan segalanya bahkan sikap paling jahat sekalipun maka begitulah sampai kapanpun mak ija akan selalu menyimpan harapan bahwa pada suatu hari kelak jika usianya masih dibilang hari-hari esok anak-anaknya akan menyadari bahwa mereka masih punya ibu yang masih hidup dan sudi membawanya pulang membawanya pada kebahagiaan yang dirindukannya di penghujung usia namun kini mak ija akan menunggu disini di tempat yang sama sampai pada suatu saat dimana dirinya tak lagi sanggup membuka mata untuk selamanya dan pada saat itu tak akan ada lagi penantian panjang dan membosankan sekian selamat menikmati selamat menikmati